Intro Pemirsa hal berbeda tampak di sela-sela kesibukan aktivitas di Bandar Rai Gusti Ngurah Rai Para penumpang maskapai pesawat terlihat sibuk mengganti kantong plastik barang bawaan mereka Hal tersebut dilakukan seiring imbauan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak pengelola bandara setempat Tampak para penumpang yang sebagian besar merupakan turis asing di Terminal Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai Kali ini disibukan dengan barang-barang bawaannya Para penumpang yang kedapatan membawa barang bawaan menggunakan kantong plastik diminta untuk menggantinya dengan tas berbahan kain yang tersedia Tak hanya penumpang, para tenant pun diwajibkan mengganti kantong plastik sekali pakai dengan bahan yang ramah lingkungan Penyedia jasa pelayanan memungkus koper atau barang bawaan bagasi yang disebut prepping diimbang menggunakan plastik yang mudah terurai Direktur Angkasa Pura I, Faik Fahmin, menjelaskan Pematasan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Bandara Ngurah Rai merupakan bagian dari upah yang menyampaikan pesan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan Rupanya bagaimana semaksimal mungkin kita akan menggunakan penggunaan plastik termasuk di area-area tenant nanti kita sudah melakukan proses bagaimana nanti plastik-plastik itu bisa dirubah dengan bahan lain yang bisa ramah lingkungan Tidak hanya di area ini, termasuk juga untuk wrapping bagasi kita juga sudah mulai secara bertahap untuk merubah dengan plastik yang bisa terurai ini sudah mulai kita lakukan juga Faik Fahmin menambahkan, pihak yang berkomitmen memerangi sampah plastik dengan cara membatasi penggunaan kantong plastik di 13 bandara yang dikelola di Indonesia sebagai gerbang desinasi perusahaan yang bertanggung jawab Indra Wijaya Bali TV